Selamat menikmati Jadi ada orang-orang yang mungkin ada cacat di badannya Entah giginya ke depan atau sumbing atau apa gitu kan Tiba-tiba kemudian dioperasi jadi cantik dia Giginya jadi bagus, mulutnya juga tidak sumbing lagi Bahkan bisa dipermak bahasa kita Yang tadinya mungkin tampak kurang ganteng jadi ganteng Tampak kurang cantik jadi cantik Artinya kalau memperbaiki badan itu masih bisa diupayakan Mudah, asal punya uang, operasi bisa bagus Tapi memperbaiki hati tidak bisa dioperasi Macam mana cara ngoperasinya? Macam mana dokter bisa memperbaiki hati? Tidak bisa Yang memperbaiki hati itu hanyalah Allah SWT Makanya Rasulullah mengatakan Ya mukallibal kulub Thabbit kalbi ala ta'ati Wahidat yang membulak balikan hati Tetapkan hatiku di atas ketaatan kepada Bahkan Kalau seandainya badan kita ini sakit Maka Allah mengatakan Kisah Ibrahim alaihi salatu wassalam Wa iza maridtu fahuwa yashfim Apabila aku sakit Maka Allah yang akan menyembuhkan Dan tidaklah Allah SWT mengirim sebuah penyakit Kecuali Allah turunkan obatnya Artinya penyakit badan itu bisa kita obati Bahkan kalau kita sabar Justru kita dapat pahala Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis Seorang mu'min itu akan senantiasa Diuji oleh Allah SWT Terkadang Hartanya Terkadang keluarganya Terkadang raganya Badannya Entah dengan sakit dan begitu selusnya Kemudian dia sabar Sampai betul-betul dia menjumpai Allah Tanpa ada kesalahan sedikit pun Artinya terkadang Kalau ujian itu ada pada badan kita Dan kita bisa sabar dan mengharap pahala Justru dapat pahala kan Tapi kalau ujian itu ada pada hati kita Hati kita yang sakit Itu bukan dapat pahala Sebaliknya malah dapat dosa Kalau badan yang sakit Kalau sabar bisa dapat pahala Tapi kalau hati yang sakit Gak akan dapat pahala Yang ada hanya dapat dosa Sebab Penyakit hati ini bisa Menghancurkan Contoh Kenapa sampai Habil Dibunuh oleh kobil Kenapa Itu karena penyakit hati Dimana kobil hasad dengan Habil kan Penyakit hasad inilah yang menjadikan kobil Membunuh Habil Terjadi pembunuhan Kenapa sampai terjadi pembunuhan Karena sakit hati Ketika Nabi Adam A.S. Memerintahkan keduanya Untuk menikah dengan Kembarannya yang silang Dimana Habil disuruh menikahi Kembaran Kobil Dan kobil disuruh Menikahi kembaran Habil Disinilah syaitan datang Dan membisikkan di telinga Kobil Jangan Jangan mau Lihat kembaran Lebih cantik dibandingkan Kembaran Habil Akhirnya masuk Was-was Jadilah penyakit hati Jadilah hasad dia Oh betul juga Tengok kembaran Habil Kok tak cantik Dari sini menunjukkan Fitrah Laki-laki itu Cenderung kepada Perempuan Kalau Perempuan Tidak mesti cenderung Kepada laki-laki Karena kesenangannya Berbeda Kalau laki-laki Cuma satu Senang perempuan Kalau perempuan Tidak Dia suka tas Suka baju Suka kendaraan Suka laki-laki Dia banyak kesukaannya Kalau laki-laki Cuma satu Suka perempuan Ya kan Makanya di sorga itu Bagi laki-laki Banyak bidadari Kalau perempuan Tak dikasih bidadara kan Karena kesukaannya Berbeda Ya Makanya Kobil Dihasut oleh iblis Sehingga Akhirnya tertanam Sifat hasad Dan itu bagian Daripada penyakit hati Yang berujung Kepada Pembunuhan Lihat akibat Penyakit hati Berujung dengan Pembunuhan Contoh yang lain Kisah Nabi Yusuf Alihissalatu wassalam Kita tahu bahwa Nabi Yusuf itu Anak daripada Ibu yang bernama Rahil Rahil itu Wanita yang sangat Dicintai Oleh Ayahnya Nabi Yusuf Ya'u Sementara Sementara ketika Anda menikah Dengan Rahil Rupanya Laban Ayahnya Justru menikahi Dengan Leah Menikahkan dengan Leah Karena di zaman itu Tidak boleh Menikahi Adiknya Kecuali Kakaknya Menikah duluan Dan tradisi itu Sampai sekarang Masih ada kan Ya kalau Kakaknya belum Menikah Adiknya tak boleh Menikah Itu di zaman Nabi Ya'qub Syariat itu berlaku Ya Jadi akhirnya Kemudian Terpaksalah Ya'qub Menikah dengan wanita Yang tidak dicintainya Menikah dengan Leah Kemudian kata Ya'qub Kepada Laban Pamannya Saya kan ingin menikahi Leah bukan Eh Rahil bukan Leah Kata Ya'qub Tidak bisa Kau harus nikahi Leah dulu Kalau kau ingin Menikahi adiknya Tunggu Tujuh tahun berikutnya Kau harus Bekerja dulu Dengan aku Baru kau boleh Menikah lagi Akhirnya setelah Tujuh tahun Kemudian Bekerja kepada Pamannya Baru menikah Dengan Rahil Dan di zaman itu Syariat menggabungkan Dua wanita Berpoligami boleh Ya Karena ini Nabi Ya'qub ini kan Menikah dengan Dua saudari Antara Rahil dan dia Itu kan kakak berada Tapi dalam syariat Rasul tidak boleh Menggabungkan Poligami kakak berada Tidak boleh Kecuali kalau Meninggal salah satunya Seperti Uthman ibn Afan Radhiallahu'an Pertama Menikahi Putri Nabi Rukoya Kemudian setelah Rukoya meninggal Menikahi adiknya Wukotho Boleh kalau Seperti ini Tapi kalau Menggabungkan Dalam Satu waktu Berpoligami Kakak berada Maka tidak Dibolehkan Dan dalam Syariat dulu Boleh Seperti Ya'qub menikahi Dua wanita Yang kakak berada Rahil dan dia Singkat cerita Singkat cerita Kita tahu Nabi Yusuf putra Daripada wanita Yang dicintai Nabi Ya'qub Sementara Saudara-saudara Yang lainnya Justru Dari wanita-wanita Yang tidak dicintai Nabi Ya'qub Lah ketika Kemudian Ibunda Nabi Yusuf Meninggal Dan Yusuf Masih kecil Tentu Posisi Nabi Ya'qub Ketika itu Lebih sayang Dengan Yusuf Dibandingkan Anak-anak Yang lain Apalagi Yusuf sendiri Adalah Lahir dari wanita Yang paling dicintai Dia Dan tidak adil Soal percintaan Itu Tidak tercelah Dalam Islam Seperti Rasul Lebih mencintai Aisyah Dibandingkan Istri-istri Yang lain Kan tidak tercelah Ya Maka Begitu juga Terkadang Seorang ayah Melebihkan Kecintaan Kepada salah satu Anaknya Itu tidak tercelah Tapi Jangan sampai Kemudian Menyentuh Soal keadilan Dalam pemberian Ya Tapi kalau Kecintaan Kan urusan hati Seperti Ya'qub Lebih mencintai Yusuf Dibandingkan Yang lain Kan Tidak ada Masalah Ya Cuman masalahnya Itu pula Yang membuat Hasan Saudara suruh Nabi Ya'qub Yang berakhir Kepada apa Dimasukkan Yusuf Kedalam sumur Sesara logika Yusuf ini Bisa mati Dalam sumur Karena Al-Quran Membahasakan Minggaya batil jub Gaya batil jub Ini Sumur yang dalam Saking dalamnya Tidak kelihatan Artinya Belum lagi Oksigen Dan macam-macam Dalam sumur Itu kan Harusnya Yusuf meninggal Di situ Tapi Allah Takdirkan Yusuf selamat Yang ingin Saya katakan Bahwa Lihat akibat Dampak Hasan Saudara-saudara Nabi Yusuf Memasukkan Yusuf ke sumur Itulah penyakit hati Bisa Mencelakakan Orang Penyakit hati Termasuk Juga Kenapa Hidayah Sulit Didapat oleh Musuh-musuh Nabi Di zaman Nabi Seperti Abu Jahal Abu Jahal itu Bukan berarti Tidak Percaya Bahwa Rasul itu Seorang Rasul Dia seorang Nabi Abu Jahal itu Paling yakin Bahwa Muhammad Itu seorang Nabi dan Rasul Buktinya Adalah Abu Jahal ini Kalau malam-malam Mencari Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Untuk Mendengarkan Quran Jadi Abu Jahal itu Kalau malam Mereka Senang Dengan Al-Quran Tapi Kalau siang Memusuhi Nabi Jadi Dimana saja Rasul sholat Dan membaca Quran Abu Jahal itu Mengintip Dari Semak-semak Itu Mendengarkan Dan merasa Lezat Dengan Quran Dan Dia yakin Dia seorang Nabi Buktinya Abu Jahal Yakin bahwa Muhammad Seorang Nabi itu Ketika Ditanya Oleh Kawannya Dan Mengatakan Ya Aba Jahal Bagaimana Menurutmu Tentang Muhammad Apa Kata Abu Jahal Demi Allah Aku Tidak Pernah Melihat Keluar Dari Misalnya Kecuali Kebenaran Kemudian ditanya Kalau engkau Meyakini bahwa Muhammad Di atas Kebenaran Kenapa Kau tidak Ikut Dia Nah Disinilah Abu Jahal Menceritakan Kami Dari Kabilah Bani Mahzum Dengan Kabilahnya Muhammad Kabilah Bani Hashim Itu bersaing Di tengah-tengah Quresh Karena kan Quresh ini kan Terdiri dari Banyak Kabilah Yang paling besar Itu Bani Hashim Dan Bani Mahzum Bani Hashim Ya Kabilahnya Nabi Bani Mahzum Kabilahnya Abu Jahal Yang memimpin Quresh Dari dulu Dua Kabilah Ini saja Ya Kadang-kadang Dari Bani Hashim Nanti Bani Hashim Kalah Pemilu Nanti Bani Mahzum Begitu saja Mereka itu Saingannya Cuma Dua Kabilah Ini Ladi Zaman Abdul Muttallim Menjadi Pemimpin Arab Berarti Terpilih Dari Bani Hashim Kemudian Abdul Muttallim Meninggal Diganti Abu Jahal Dari Bani Mahzum Jadi Abu Jahal Mengatakan Kami Dengan Bani Hashim Itu Bersaing Untuk Mengambil Hati Orang-orang Bani Hashim Memberi makan Haji Kami pun Sama Kalau Bani Hashim Melakukan Ini Kami juga Sama Artinya Kami seimbang Sebenarnya Di tengah-tengah Kuras Masalahnya Kata Abu Jahal Tiba-tiba Bani Hashim Mengatakan Kami punya Nabi Kalian Tak punya Nabi Takkan Kami katakan Kami juga Punya Nabi Mana Nabinya Kalau Kami Benarkan Kenabian Dari Bani Hashim Kalah Bani Mahzum Di tengah-tengah Kuras Katanya Maka Kami tidak Ingin Bersaing Dengan Mereka Sebab Itulah Kami tidak Akan Membenarkan Muhammad Itu Nabi Dari Sini Kita Abu Jahal Membenarkan Sebenarnya Tetapi Karena Hasad Dan Kesombongannya Takut Pamurnya Jatuh Takut Kabilahnya Tidak Bisa Bersaing Dengan Bani Hashim Makanya Dia Mendustakan Nabi Kenapa Karena Penyakit Hati Hasad Hasad Yang kuat Dari Abu Jahal Itulah Yang kemudian Penyakit Hati Kalau Penyakit Hati Itu Justru Bawa Dosa Tapi Kalau Penyakit Badan Bawa Pahala Karena Kalau Kita Sabar Kita Kena Asam Murad Sabar Penyakit Gula Sabar Kolesterol Sabar Pokoknya Penyakit Apa Saja Penyakit Badan Kita Bersabar Dan Mengatakan Allahumah Jurni Fih Musibah Tia Allah Berikan Pahala Karena Musibah Yang Menimpa Aku Insya Kalau Sudah Penyakit Hati Tidak Ada Pahala Di Yang Ada Dosa Dosa Dan Dosa Masalahnya Kalau Kita Membersihkan Kereta Paling Senang Bawa Ke Karwas Bersih Sebentar Kita Mau Bersihkan Rumah Sewa Pembantu Sebentar Saja Kena Sapu Kena Pel Bersih Masalahnya Hati Ini Tak Bisa Dibersihkan Bagaimana Caranya Kalau Lantai Ini Senang Aja Kalau Di Kita Ada Baik Senang Tapi Kalau Kita Membersihkan Hati Minum Baik Matilah Kita Tapi Lantai Bisa Bersih Hati Tak Bisa Bersih Malah Mati Tidak Mungkin Juga Kita Datang Ke Hospital Rumah Sakit Tolong Keluarkan Jantung Saya Orang Tanpa Jantung Bisa Mati Artinya Segala Sesuatu Bisa Dibersihkan Kecuali Hati Itu Paling Sulit Perlunya Tazkiyatun Nafsi Di Sini Membersihkan Jiwa Itu Yang Memang Perlu Sekali Karena Membersihkan Hati Tidak Semudah Membersihkan Barang Barang Kita Tahu Kalau Kita Cerita Tentang Sorga Salah Satu Ciri Penduk Sorga Itu Apa Kami Cabut Dari Hati-hati Penduk Sorga Itu Perasaan Dengki Dan Juga Hasad Artinya Alamat Ahli Sorga Itu Adalah Kejernihan Hati Jadi Kalau Orang Kemudian Berusaha Membersihkan Hati Kita Dari Perasaan Hassan Dengki Dan Yang Semacamnya Berarti Kita Sedang Berhati Dengan Hatinya Penduk Sorga Kan Itu Ciri Penduk Sorga Dalam Sejarah Ketika Aisyah Radiyallahu Anha Pulang Dalam Peperangan Bersama Nabi Kan Aisyah Itu Paling Banyak Ikut Nabi Tentu Bukan Nabi Tidak Adil Selalu Memilih Aisyah Tidak Nabi Itu Kalau Perang Pasti Akan Mengundi Diantara Istri Istrinya Kan Ya Kalau Istri Antum Satu Macam mana Mau Diundi Kan Yang Undi Itu Istri Banyak Ya Kayak Nabi Kan Istrinya Sebelas Tentu Diundi Tetapi Selalunya Aisyah Yang Menang Ya Mungkin Karena Kehendak Allah Karena Aisyah Itu Nabi Yang Paling Banyak Meriwayatkan Hadis Yang Dijajarkan Dengan Tujuh Sahabat Yang Termasuk Muqthirun Nafir Riwayah Sahabat Sahabat Yang Banyak Meriwayatkan Hadis Di Atas Seribu Diantaranya Abu Hurero Kemudian Abu Said Al-Qudri Abdullah Iban Umar Kemudian Abdullah Iban Abbas Termasuk Aisyah Masuk Jadi Satu Kisah Ini Satu Hari Nabi Mengajak Aisyah Untuk Kemudian Pulang Dalam Peperangan Aisyah Di Tengah Malam Udah Buang Hajat Kan Dia Berada Di Rumah Rumahan Unta Unta Itu Dibuat Rumah Untanya Kemudian Duduk Dia Pun Izin Untuk Buang Hajat Ketengah Padang Pasir Tengah Malam Karena Kelamaan Bisang Kak Aisyah Sudah Naik Di Atas Rumah Rumahan Unta Jadi Pasukan Meninggalkan Aisyah Sendirian Di Tengah Padang Pasir Rupanya Aisyah Ini Wanita Cerdas Dia Tidak Menyusul Pasukan Karena Dia Yakin Kalau Seandainya Pasukan Sadar Dia Belum Naik Pasti Dia Akan Balik Masalahnya Ketika Aisyah Menunggu Disitu Adalah Seorang Sahabat Ini Seorang Sahabat Dikenal Tukang Tidur Sahabat Ada Tukang Tidur Namanya Sofan Ibn Mu'atil Dia Tukang Tidur Namanya Sofan Ibn Mu'atil Jadi Ketiduran Ketinggalan Pasukan Jadi Dia Datang Belakangan Menyusul Pasukan Tiba-tiba Kaget Di Tengah Jalan Ada Seorang Wanita Dan Dia Mengenalinya Maksudnya Aisyah Maka Sofan Pun Akhirnya Turun Dari Unta Aisyah Yang Naik Dia Yang Nuntun Mengejar Pasukan Masalahnya Ketika Sofan Ibn Mu'atil Menolong Aisyah Sampai Berhasil Abdullah Ibn Ubay Ibn Sal Dibuatlah Isu Bahwa Aisyah Selingkuh Dengan Sofan Ibn Mu'atil Berzinah Dengan Sofan Ibn Mu'atil Makanya Disini Dalam Riyad Bukhari Disebut Hadithatul Ifki Namanya Cerita Tentang Berita Dusta Nah Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Ketika Mendengar Isu Seperti Itu Ya Tentu Sakit Hati Siapa Yang Tidak Sakit Hati Wanita Yang Dicintainya Dituduh Selingkuh Apa Tidak Sakit Hati Dia Seorang Nabi Juga Dan Dia Manusia Makanya Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Selepas Peristiwa Itu Tidak Mendatangi Aisyah Sampai Satu Bulan Bukan Tak Mendatangi Dia Ingin Memastikan Aisyah Itu Berzinah Atau Tidak Dengan Turunnya Wahyu Masalahnya Wahyu Tak Turun Turun Sudah Satu Bulan Itu Sesak Lada Nabi Aisyah Ini Berzinah Tidak Sehingga Hampir Rasul Terpengaruh Dengan Ucapan Orang Munafik Terpaksa Dia Datang Ke rumah Aisyah Bertanya Langsung Kepada Aisyah Dan Mengatakan Ya Aisyah Kalau Engkau Memang Melakukannya Tinggal Bertobat Nanti Allah Ampuni Dosa Dosa Tapi Kalau Engkau Tidak Melakukannya Yakin Akan Turun Wahyu Dari Tuduhan Kan Ini Dua Pilihan Yang Berbeda Jawabannya Harus Bagaimana Seolah Kan Satu Sisi Rasul Terpengaruh Dengan Menekan Aisyah Suruh Ngaku Dan Suruh Bertobat Di Sisi Lain Kalau Engkau Tidak Melakukan Yakin Allah Kan Turun Jadi Kesannya Rasul Terpengaruh Disini Sampai Aisyah Kemudian Ketika Itu Masih Kecil Namanya Aisyah Masih Muda Rasul Sudah Berumur Namanya Anak Perempuannya Hanya Bisa Menangis Ketika Itulah Kemudian Aisyah Hanya Mengatakan Aku Hanya Bisa Mengatakan Yang Diucapkan Oleh Ayahnya Yusuf Dia Menyebut Ya Aku Lupa Sehingga Dia Mengatakan Aku Teringat Dengan Perkataan Ayahnya Yusuf Oh Sabar Itu Indah Sambil Dia Menangis Kemudian Mengambil Selimut Dari Situlah Rasul Tiba Kemudian Menggigil Kemudian Di musim Dingin Sampai Keluar Keringat Itulah Yang Paling Berat Ketika Wahyu Turun Kepada Rasul Maka Diturunkan Surah An-Nur Ayat 1 Sampai 9 Menunjukkan Bahwa Aisyah Tidak Berzina Surah Nur Itu Yang Ingin Saya Katakan Salah Satu Yang Menuduh Aisyah Berzina Itu Yang Terpengaruh Adalah Siapa Mistah Mistah Ini Dia Masih Ada Saudara-saudaraan Dengan Abu Bakar Dan Mistah Ini Yang Kemudian Didanai Oleh Abu Bakar Jadi Kehidupan Sehari-harinya Itu Diberikan Abu Bakar Tempat Tinggal Dikasih Abu Bakar Makan Dikasih Abu Bakar Tiba-tiba Dia terlibat Dalam Penuduhan Bahwa Aisyah Berzina Apakah Sakit Hati Abu Bakar Selama Ini Kamu Saya Kasih Rumah Saya Kasih Uang Belanja Kau Makan Dari Aku Tiba-tiba Kau Nuduh Anakku Sakit Hati Walaupun Sekelas Abu Bakar Dari Sini Abu Bakar Bersumpah Ketika Turun Surah Nur Bahwa Anaknya Tidak Bersalah Bersumpah Dia Saya Tidak Akan Kasih Lagi Nafkah Dia Sakit Hatinya Abu Bakar Kepada Mistah Dari Sini Turun Ayat Apa Ayat Allah Subhanahu Dan Janganlah Orang-orang Yang Mempunyai Kelebihan Harta Dan Kelapangan Di antara Kamu Bersumpah Bahwa Mereka Tidak Akan Memberi Bantuan Kepada Kaum Kerabatnya Dan Orang-orang Miskin Serta Orang-orang Yang Berhijrah Di jalan Allah Dan Hendaklah Mereka Memaafkan Berlapang Dada Apakah Kamu Tidak Ingin Bahwa Allah Mengampuni Dosamu Dan Allah Adalah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Disini Ayat ini Ingin Memberikan Pilihan Kepada Abu Bakar Wai Abu Bakar Janganlah Orang Yang Punya Harta Itu Bersumpah Untuk Tidak Membantu Orang-orang Miskin Apalagi Itu Kerabat Maafkan Saja Lapangkan Dadamu Maafkan Saja Si Miskin Seolah Seperti Itu Lapangkan Dadamu Bukankah Tujuan Kamu Ketika Memberikan Nafkah Kepada Kerabat Kerabat Itu Agar Allah Mengampuni Dosamu Kalau Kau Ingin Diampuni Dosamu Jangan Putuskan Memberi Nafkah Maka Abu Bakar Setelah Itu Memberikan Nafkah Dua Kali Lipat Padahal Dia Sudah Menuduh Bayangkan Kalau Kita Di Posisi Abu Bakar Gak Yakin Gak Yakin Bang Razak Itu Mau Kasih Ada Sakiti Saya Apa Sih Sedekah Dia Ngajar Dia Itu Kalau Kita Gak Itu Tapi Abu Bakar Tidak Dari silah Abu Bakar Dilebihkan Apa Tentang Kejernihan Hati Makanya Kemudian Para ulang Mengatakan Kenapa Abu Bakar Apabila Ditimbang Imannya Dengan Iman Seluruh Manusia Setelahnya Tetap Keimanan Abu Bakar Di atas Keimanan Semua Manusia Ulama Menjawab Karena Bima Waqara Fi Kalbihi Abu Bakar Punya Kejernihan Hati Yang Tidak Dimiliki Sahabat Lainnya Dia Masuk Islam Gak Ada Keraguan Kata Rasul Masuklah Ke Agamaku Atau Bakar Tidak Ragu Satu Satunya Manusia Yang Masuk Islam Gak Ada Keraguan Hanya Abu Bakar Umar Masih Ragu Semua Sahabat Di atas Keraguan Kecuali Abu Bakar Masuk Islam Yakin Dia Nabi Selesai Makanya Kemudian Di ujung Nama Abu Bakar Disitu Ada Kalimat As-Siddiq Dari Mana Kalimat As-Siddiq Disematkan Kepada Kalimat Abu Bakar Dalam Peristiwa Islam Ketika Nabi Baru Saja Dinaikkan Ke Langit Dalam Waktu Sesingkat Singkatnya Dari Masjid Al-Haram Kus Aqsa Balik Lagi Semua Sahabat Goyang Imannya Betul Masa Mana Bisa Macem Macem Kecuali Abu Bakar Dia mengatakan Demi Allah Kata Abu Bakar Kalau Ada Cerita Yang Lebih Mustahil Dari Mulut Rasulullah Daripada Isra Mi'raj Anggaplah Ada Cerita Yang Lebih Mustahil Dari Isra Mi'raj Tetap Aku Membenarkannya Dari Abu Bakar Dari Sematkan Kalimat Siddiq Di Belakang Nama Abu Bakar Kenapa Abu Bakar Sedemikian Yakinya Dengan Rasul Itu Karena Kejernihan Hati Hatinya Jernih Sekali Makanya Abu Bakar Tidak Pernah Guram Ma'asyurul Muslimin Jamah sekalian Yang dimuliakan Allah Azza Itulah 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 pentingnya Membersihkan Hati Bahkan Satu hari Nabi Itu Pernah Di Dalam Masjid Kemudian Nabi Sallallahu Sallam Mengatakan Di Hadapan Para Sahabat Sebentar lagi Dari Pintu Sebelah Sana Katanya Akan Muncul Seorang Laki Laki Dan Dia Termasuk Penudus Orga Sahabat Semua Pandangannya Ke Pintu Itu Rupanya Dari Pintu Keluar Pula Orang Yang Sedang Pegang Sandal Seliput Sementara Rambutnya Penuh Dengan Air Seolah Dia Habis Mandi Kemudian Dia Lewat Masjid Keluar Lagi Besoknya Rasul Ngomong Begitu Lagi Sebentar Lagi Dari Pintu Ini Akan Laki Laki Dan Dia Termasuk Penudus Orga Rupanya Dia Lagi Yang Keluar Sampai Tiga Kali Ada Seorang Sahabat Namanya Abdullah Ibn Amr Ibn As Dan Abdullah Ibn Amr Ibn As Ini Saingan Abu Hurairah Kalau Hurairah Dihafalan Hadis Kalau Abdullah Ibn Amr Ibn As Ditulisan Hadis Abu Hurairah Itu Banyak Hafalannya Tapi Kalau Abdullah Ibn Amr Ibn As Banyak Tulisannya Dia Sahabat Satu-satunya Mencatat Hadis Nabi Abdullah Ibn Amr Ibn As Sampai Ketika Kures Mengatakan Abdullah Ibn Amr Ngapain Kau Catat Semua Yang Diucapkan Si Muhammad Bukankah Dia Bicara Terkadang Dengan Marah Katanya Ngapain Kau Catat Maka Abdullah Ibn Amr Ibn Datang Kepada Rasul-Rasul Orang-orang Kures Mengatakan Kepada Aku Ngapain Aku Catat Tulisan Setiap Yang Kau Ucapkan Bukankah Kau Bicara Di Atas Kemarahan Dan Kereduan Apa Kata Rasulullah Tulis Saja Tidak Ada Yang Keluar Dari Lisanku Kecuali Kebenaran Kata Nabi Sejak Itu Abdullah Ibn Amr Menulis Terus Sehingga Kata Abu Rera Tidak Ada Sahabat Yang Paling Banyak Hafalan Hadis Kecuali Diriku Kecuali Abdullah Ibn Amr Karena Dia Menulis Aku Menghafal Abdullah Ibn Amr Ibn As Kita Tahu Sahabat Beda Dengan Kita Kalau Ada Orang Yang Dipuji Oleh Rasul Apalagi Sampai Diberikan Rekomendasi Dia Masuk Sorga Pasti Penasaran Pasti Dia Punya Amalan Tuh Tidak Mungkin Rasul Mengatakan Sifulan Termasuk Pendua Sorga Kalau Tidak Punya Amalan Jadi Abdullah Ibn Amr Ibn Penasaran Ingin Niru Kenapa Rasul Tidak Mengatakan Itu Kepadaku Kenapa Kepada Dia Jadi Malam Dia Mengetuk Rumah Orang Yang Dihabarkan Sorga Oleh Nabi Kemudian Pura-pura Dia Masalah Dengan Keluarganya Dan Ingin Menginap Di Rumah Selama Tiga Hari Sebenarnya Tujuannya Ingin Melihat Amalan Apa Sebenarnya Dia Mungkin Punya Solat Khusus Baca Quran Khusus Dikir Khusus Ingin Ditiru Karena Rasul Mengatakan Dia Termasuk Dibu Sorga Masalahnya Setelah Dilihat Hari-hari Biasa Biasa Saja Solat Biasa Bahkan Ada Sahabat Yang Lebih Hebat Solat Baca Kurannya Biasa Saja Zikir Biasa Sahabat Yang Lebih Hebat Lagi Banyak Tapi Kenapa Rasul Mengatakan Dia Termasuk Pendul Sorga Sempat Kecewa Abdullah Ibn Amr Ibn Asini Karena Dia Melihat Amalannya Biasa Saja Bahkan Lebih Hebat Amalan Dia Dibandingkan Sahabat Itu Karena Abdullah Ibn Amr Rasul Menegurnya Abdullah Ibn Amr Itu Ahli Puasa Setiap Hari Dia Puasa Kata Rasul Jangan Kalau Kau Ingin Puasa Ambillah Tiga Hari Dalam Sebulan Tapi Aku Kuat Wahai Rasul Kalau Begitu Ambil Senin Kamis Tapi Aku Kuat Rasul Kalau Begitu Puasalah Daud Dan Jangan Kau Tambah Itu Sudah Paling Baik Sejak Itulah Maka Abdullah Ibn Amr Tidak Pernah Meninggalkan Puasa Daud Kemudian Dia Setiap Malam Hatamkan Quran Sama Rasul Jangan Sebaiknya Kau Hatamkan Quran Sebulan Sekali Kata Abdullah Ibn Saya Kuat Wahai Rasul Kalau Begitu Kau Hatamkan Sebulan Dua Kali Saya Kuat Wahai Rasul Allah Kalau Begitu Sepuluh Hari Sekali Saya Kuat Rasul Kalau Begitu Tiga Hari Sekali Dan Jangan Kau Kemudian Dia Ahli Solat Malam Setiap Malam Dia Solat Malam Memang Dia Luar Biasa Makanya Ketika Dia Melihat Ada Orang Yang Direkomendasikan Rasul Termasuk Ahli Sorga Ini Penasaran Dia Apa Dia Solat Lebih Hebat Dari Aku Apa Puasanya Lebih Hebat Atau Baca Quran Lebih Hebat Atau Ada Amalan Yang Lain Aku Tidak Punya Makanya Dia Tiga Hari Aku Lihat Kau Biasa Biasa Saja Katanya Tidak Ada Amalan Yang Spesial Kemudian Dia Pun Pamitan Pulang Tapi Sebelum Pulang Orang Ini Memberitahu Boleh Jadi Kata Dia Mungkin Rasul Mengatai Aku Termasuk Pendua Sorga Itu Karena Setiap Malam Sebelum Tidur Dia Mengatakan Aku Bersihkan Hatiku Aku Maafkan Semua Orang Yang Mendolimiku Pada Hari Dan Aku Lakukan Setiap Hari Jadi Sebelum Tidur Dia Bersihkan Hatinya Dan Mengampuni Semua Yang Mendolimi Dia Siapapun Dia Baru Dia Tidur Kata Abdullah Ibn Nabi Ini Yang Dimaksud Nabi Dari Sini Menunjukkan Apa Rupanya Amalan Badan Tidak Seberapa Tapi Amalan Hati Yang Mulia Menjadikan Dia Dapat Rekomendasi Masuk Sorga Itulah Pentingnya Seseorang Itu Ketika Membersihkan Hati